Pantauan selanjutnya ini terkait dengan lantai jembatan besi berlubang Nah jembatan antardesa tepatnya di RT 06 Dusun Selayang Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarujambi rusak pada bagian lantai jembatan Kerusakan ini membuat aktivitas warga terganggu Ini mudah-mudahan pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jalan Supaya aktivitas masyarakat berjalan lagi dengan lancar Yang mana informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek Inilah jembatan sepanjang kurang lebih 12 meter Yang dibangun dengan perlat besi yang saat ini kondisinya rusak di bagian lantai jembatan Kondisi ini dikeluhkan setiap warga yang melintas Pasalnya kondisi jembatan terutama di bagian lantai Sudah ditemukan lubang besar yang mengancam keselamatan pengendara yang melewatinya Tarino salah seorang warga yang setiap hari melintas di jembatan ini mengungkapkan Akibat rusaknya lantai jembatan ini membuat aktivitas warga dan juga anak sekolah sedikit terganggu Tidak sedikit pengendara terutama roda 4 yang melintas terperosok masuk ke dalam lubang Terlebih saat melintas pada malam hari karena tidak adanya penerangan di area jembatan ini Akses kami jalan bulu kilir ini berada-ada Ngantar anak sekolah atau kami pergi ke Jambi atau kemana gitu Inilah asetnya Jadi jembatan masa bolong-bolong macam itu Masa ada ada diperbaiki berada-ada kan Iya Ini ada juga yang terpasok dalam lubang Ada lubang, kemarin ada orang jatuh di sini Sementara itu, Kepala Desa Pematang Cering, Arashid mengatakan Jembatan ini merupakan akses satu-satunya jalan penghubung antar desa di dua kecamatan Yakni Desa Pematang Cering, Kecamatan Jambi Luar Kota Dengan Desa Kedotan, Desa Tantan, Kecamatan Sekernan Banyaknya mobilitas kendaraan yang melintas membuat lantai jembatan jebol Ditambah lagi dengan pengerjaan yang diduga asal jadi Sehingga hal ini sangat mempengaruhi terhadap kekuatan jembatan tersebut Dijelaskan Rashid, kerusakan ini sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir Padahal perbaikan terhadap lantai jembatan ini baru dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021 lalu Kalau kita tengok dengan posisi jembatan yang ada saat itu Jembat itu yang ada di SD 6 SD 6, Desa Pematang Cering, Dusun Pematang Selayang Kondisi saat itu memang sudah sangat memprihatinkan Karena akses satu-satunya jalan jembatan menuju Tantan, Kedotan, Teranggan Ada antar-desa, ada jembatan, hanya jembatan ikulah yang ada saat itu Memang kondisinya saat itu sudah sangat, sangat memprihatinkan Arashid dan warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Muarujambi Untuk dapat segera memperbaiki lantai jembatan yang rusak ini Agar aktivitas warga kembali lancar Tim Liputan, Cek TV, melaporkan